Saudara, bukan kali pertama artis sinetron Noval Samudera terjerat kasus narkoba setelah ditangkap pada Jumat kemarin. Paul David Urjaya akan merilis kronologi penangkapan hari ini. Noval Samudera menambah daftar panjang deret artis muda yang tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Artis berusia 22 tahun ini diamankan di kediamannya di kawasan Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Jumat kemarin. Penangkapan ini merupakan tindak lanjut Direkturat Narkoba Paul Dametrojaya dari hasil penyelidikan tersangka narkoba lain yang telah lebih dulu diamankan. Dua tahun lalu, tepatnya April 2020, Noval juga pernah diamankan dalam kasus yang sama. Saat itu, Noval terbukti mengkonsumsi ganja jenis liquid dan difonis 10 bulan rehabilitasi. Pihak kepolisian tengah mendalami dan juga melakukan pemeriksaan lebih lanjut yang nantinya akan mengungkapkan keterlibatan Noval dalam kasus penyalahgunaan pada kali ini. Dari Jakarta, Fredi Cahya, Marcelino Sagung, melaporkan. Terima kasih telah menonton!